assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Oke teman-teman berjumpa kali ini saya akan coba berkembang tentang pohon salik pohon salik tersebut seperti apa tadi udah saya kasih gambarannya di video depannya jadi sebelum saya lanjut ke experiment atau video berikutnya coba tolong untuk di subscribe ya di bawah ini ya teman-teman Oke karena sampai itu gratis oke gratis 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 pokoknya gratis jadi jangan lupa ya teman-teman biar video saya terus berkembang dan selalu memberikan info-info yang bermanfaat untuk kalian semua teman-teman Oke seperti apa experiment saya ikuti terus di channel saya seperti ini pohon salik tingginya ini kurang lebih dalam 2 meter ada juga mohon baby salik bobi salik itu dibawa salik ya jadi ukurannya lebih pendek jadi inilah yang dinamakan pohon salik yang suka dipakai untuk rangkaian rekor ya teman-teman pohonnya tinggi keriting tapi teksturnya itu lentur jadi nggak gampang patah jadi disini saya akan coba untuk bereksperimen dari pohon salik ini ya teman-teman jadi eh bagian bawahnya saya akan potong dan cuma sekedar tanam eh Apakah bisa tumbuh ya teman-teman seperti apa tumbuhnya eh terus ikuti video selanjutnya proses penanaman ya oke teman-teman teman-teman jadi kayak gini ya teman-teman Oke ini punya gini ntar bagian bawahnya saya potong ya oke teman-teman inilah eh potongan pohon salik ya yang saya ingin mencoba eksperimen apakah tumbuh di Indonesia kebetulan pohon salik ini kita impor dari Cina ya teman-teman jadi ini udah saya potong dihasil saya ngambil dari potongan ya saya mencoba ada yang ditanam langsung ke tanah yang udah basah dan saya coba juga yang akan saya rendam nah ini kan ada banyak ya teman-teman ya nih jadi eh saya udah coba eh udah coba juga yang saya langsung tancap di eh pot di nah nah sekarang akan coba juga yang saya akan rendam ya teman-teman saya rendam dulu dan biar berangkar dulu ya teman-teman ya saya akan rendam dulu di box ini ya teman-teman buat meredam ya biar tumbuh akarnya dulu jadi kalau udah ada akarnya boleh langsung ditancapkan ke pot yang udah ada tanahnya ya dengan tanah yang subur lah segala yang udah agak basah jadi kalau buat tanam yang biasa kan suka eh masih tanah biasa jadi eh tambahin air sedikit jadi biar lebih agak becek gitu ya teman-teman jadi biar eh ponselik ini akan tumbuh teman-teman oke kita tunggu dalam satu bulan atau ini lah eh tumbuhannya jadi bunga salik yang tadi ukurannya panjang yang banyak eh bercabang dan keriting itu yang bisa dipakai untuk dekor ini saya coba eksperimennya ya teman-teman eh ternyata jadi ini tumbuh ya oke menurutnya jadi teman-teman ini dari potongannya juga udah ketawanya ini ya ternyata coba saya tes dengan eksperimen saya ternyata jadi ya teman-teman eh jadi bunga salik tersebut adalah turunan dari Cina ya kebetulan Cina sekarang lagi stop jadi nggak turun jadi potongan-potongan eh kebetulan nggak semarada minta untuk dipotong dan saya coba eksperimen saya tanam di lantai empat ternyata tumbuh jadi tumbuhnya kayak gini ya teman-teman ya ternyata ada yang tumbuh ya semen jadi eh seleksi sendiri kayak gini nih pohonnya teman-teman ya hai 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 hai